Maarten Paes, bisa main saat Timnas Indonesia lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini. Manager Timnas Indonesia, Sumarji memberikan kabar terbaru terkait Maarten Paes. Penjaga gawang berumur 26 tahun itu berpeluang membela skuad Garuda kontra Bahrain. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024. Skuad Garuda akan bertandang ke Bahrain pada tanggal 10 September tahun 2024 di Bahrain National Stadium. Setelah itu, Rizky Rido dan kolega akan tandang ke markas China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 di Kingdow Youth Football Stadium. Sampai dengan tadi siang kita coba koordinasi dengan Maarten Paes. Kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah, bisa bermain lawan Bahrain. Ujar Sumarji pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Maarten Paes absen saat FC Dallas skala 2-3 dari SJ Redcoex di Liga Amerika Serikat 2024 pada Kamis pagi WIB di Paypal Park. FC Dallas menginformasikan Maarten Paes menderita cedera pergelangan tangan. Namun, cedera yang dialami penjaga gawang berusia 26 tahun itu bersifat ringan. Paes juga telah kembali berlatih dengan FC Dallas pada Jumat tanggal 4 Oktober. Ia dijadwalkan bergabung dengan Timnas Indonesia setelah tanggal 7 Oktober tahun 2024, atau usai FC Dallas menghadapi Portland Timber di Liga Amerika Serikat di Providence Park. Mudah-mudahan tidak akan ada apa-apa dan Paes bisa bermain menghadapi Bahrain, Imbu Sumarji. Daftar 27 pemain Timnas Indonesia Kiper, Maarten Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Bek, Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Kelvin Ferdong, Rizky Rido, Sain Patinama, J. Izes, Sandy Wals, Miss Hilges, Eliano Rejenders, Wahyu Prasetyo. Tengah, Ricky Kambuaya, Nathan Chuaon, Egy Maulana Fikri, Tom Haye, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Depan, Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka, Rafael Struik, Malik Risaldi, Dimas Derajat. Terima kasih telah menonton!